Kalau lo ngerasa tante lo gitu-gitu, lo bilang lo bandel, lo gak terdidik segala macemnya, semua hal buruk yang diomongin, lo liat diri lo, please banget liat diri lo, jangan salahin tante lo doang, lo bener gak? Apa karena lo ngerasa lo anak haram, lo haram beneran? Kelakuan lo jadi haram? Jujur temen gue anak haram, kelakuannya haram, ngerti gak lo? Dia tau dia anak haram, dia hancur beneran, tapi kalau misalnya lo ngerasa, enggak kok gue udah bener, tapi gue tetep diginiin, perkara gue anak haram doang, gue tetep dibedakan, gue tetep diacurkan, segala macem, apa lagi lo bilang nyokap lo gak peduli, ayah lo pergi Jadi, disini gue harus tau, gak selamanya keluarga itu bisa mendorong lo, gak selamanya keluarga itu sih positif, keluarga itu bisa toxic, keluarga itu bisa menghancuni lo Jadi kalau lo merasa keluarga itu tidak mendukung lo dan menekan lo dan menghancurkan mental lo, wait, wait, pergi, pergi, pergi sekarang dari keluarga itu Oke? Mau nyari apa? No one's love you Disitu, disitu, lo pasti akan ada tempat yang akan menerima lo, lo pasti akan ada tempat yang bikin lo nyaman, yang percaya sama lo, yang tidak mengharamkan lo Untuk punya tujuan hidup dalam hidup ini, dan lo harus punya lingkungan yang mendukung itu, dan lo harus percaya sama diri lo Lo ini udah gak percaya sendiri lo, sejak lo lahir, tau gak? Karena lo tau lo anak haram, lo udah mengharamkan diri, lo udah kayak, a** nih gue apaan sih? Udah gue gagal nih, gue bukan hal yang diinginkan Jadi lo gak akan punya tujuan hidup, karena lo menyesali kehidupan lo, ngerti gak? Mulai sekarang Mulai sekarang ya, ngerti gak sih, Pril? Tinggalin aja keluarga lo, gak apa-apa, mendingan ngembel, tau, daripada ngumpul sama setan, bener gak? Tapi kalau dia masih kecil, kita lihat ya Coba yang suaranya Coba Ini sih, di... Ya, se... Gimana ya? Loh, lo udah udah nanya sama gue ya, gue kasih solusi Kalau emang lo belum mampu untuk berdiri sendiri Gapapa tinggal disitu, tapi tahan-tahan mental aja, ngep aja dia yang gila Kalau emang lo aras ya, kan tadi gue bilang, intrafeksi diri dulu, pelakuan lo haram gak? Pelakuan lo gak haram? Jadi lo tahan-tahanin aja, lo bikin lingkungan baru, incer, lingkungan baru, perlahan, diem-diem Kalau menurut aku sih, sama kayak... Masuka, gue gak bakalan mendukung dia untuk tinggal di keluarganya Ya, kalau gue, gue setuju sama lo Karena ibunya pun gak manusiakan dia Ya, cuma kalau misalnya dia emang belum mampu untuk keluar dari rumah Karena kan keluar dari rumah, kan di Indonesia tinggal sendiri kan berat ya Gak kayak di luar negeri yang 18 tahun udah dilepas sama orang tuanya Gapapa tinggal disitu dan tetep jadi orang baik aja Karena menurut aku gak ada ruginya jadi orang baik Jadi orang baik tuh tetep akan diuntungkan kok nanti ke depannya gitu Iya gak sih? Iya bener Karena mau sejahat-jahatnya keluarga, tapi kalau kita tetep baik sama mereka Mereka yang bakalan malu karena gila gue udah jahatin dia tapi dia tetep baik sama gue Pasti ada rewardnya Pasti ada rewardnya Iya, dan semoga nanti mungkin dia... Kalau di Indonesia kan kita bisa keluar dari rumah kalau nikah kan Ya semoga nanti mungkin jawabannya disitu gitu Itu mungkin bisa ketemu pasangan yang bisa ngerima apa adanya Lalu untuk menemukan jati diri dia, untuk tidak menyesali apa jati dirinya dia? Menurut aku ya, anak... Duh aku susah banget ngomong anak itu gitu ya, anak di luar nikah lah gitu Terlahir di dalam hubungan yang tidak sah gitu, yang gak nikah Itu bukan salah anaknya Kan anaknya gak tau apa-apa, tinggal... Anaknya lahir aja gitu tanpa tau ini gue lahir Ibu gue, bapak gue nikah apa enggak ya Kan kita gak tau apa, kita terlahir di dunia ya Ya karena kita terlahir di dunia dan gak tau apa-apa soal... Nelahir di luar nikah atau enggak Jadi it's not your fault Posisi kamu sekarang itu bukan salah kamu gitu Dan ini salah keadaan aja Jadi ngapain kamu harus kayak berkecil diri Apalagi tante-tante kamu yang ngatain kamu Buat apa orang bukan salah kamu kok Kalau kamu anak di luar nikah, terus kenapa? Terus kalau lu orangnya bener Pengerasakan tante lu, dokter lu, lawan aja Gitu ya? Iya gak sih? Maksudnya lawan bukan yang... Iya bukan yang lawan banget gitu ya Cuma maksudnya... Fight back gitu Iya fight back gitu Jangan... Kalau kita ngerasa kita gak jahat dan gak merugikan orang lain Kenapa harus ngerasa? Dan posisi kamu sekarang Aku tekanin sekali lagi Bukan salah kamu It's not your fault Jadi kamu berhak menjalankan hidup kamu senormal-normal mungkin Tanpa harus mikirin posisi kamu ini anak apa lah Kayak... It's not your fault And the most important thing Eee... Kamu bisa... Bisa... Bangun... Bisa... Kembangin potensi kamu sih Kayak sukanya apa dikembangin Ya kan? Pertama-tama sih menurut gua Ketemu lingkungan yang bener dulu sih, Israel Iya Karena lingkungannya tuh gak... Lingkungannya tuh membunuh Merti gak sih? Iya sih Jadi dia gak akan... Dia gak akan mulai ketemu lu Keluarganya sendiri Tapi lu bisa jadi selebgram awalnya gimana? Hah? Awalnya Oh jadi selebgram Maksudnya ini jati diri lu kan Lu seneng gitu Interact with people Emang dari kecil gua demen tampil Emang lu demen tampil Jadi ini jati diri lu kan Nah lu bisa kayak sekarang kenapa? Awalnya Ya karena gua bergaul sama orang-orang yang ada di bidangnya Jadi lu bergaul sama orang-orang yang ada di bidangnya Terus lu ngeposting-posting Tiba-tiba viral gitu Nah mungkin dia juga bisa ngelakuin yang sama Misalnya dia suka masak nih Atau dia suka... Suka bikin film gitu ya Cari lingkungan yang sesuai sama potensi dia ya gak sih? Jadi dia bisa maju juga gitu Iya jangan-jangan start di... Jangan start di satu lingkungan itu Udah ganti-ganti Udah terlalu banyak pesannya Serius kan? Serius Hai, apa kabar? Baik Masa gua gak baik-baik aja ya Kita terakhir ketemu itu tahun lalu Hah? Lu udah ketemu sama gue? Bulan September Ya udah deh, berdua deh Selalu ketemu kan Bacanda neng Oh udah udah pernah ketemu Udah pernah ketemu? Ingat lah Waktu kamu Promo Dador Senior Rui Di Iyayay Ingat Terus sekarang Keuangan banget Pas banget Kamu buka sesi horror ya Aku tau paling tertarik banget sih Kalo soal horror Karena aku punya pengalaman Punya pengalaman dan itu bener-bener kayak gak bakal aku lupain seumur hidup aku Jadi itu ceritanya waktu aku KKN di salah satu desa di Jogja gitu kan Di salah satu dosun desa gitu lah di Jogja Itu tahun 2017 Aku masih ingat banget Dan itu sekitar bulan Agustus Dan kalau gak salah Aku tuh kayak emang bener-bener gak pernah sensitif sama sekali sebelumnya Bener-bener gak pernah sensitif, bener-bener gak pernah bisa merasain kayak gitu Sampai liat pun tuh kayaknya Belum pernah jangan sampai gitu ya kan Aku tuh berdoa selalu kayak gitu Nah ceritanya Waktu itu Itu aku Baru KKN Beberapa hari gitu Kalo gak salah tuh seminggu Eh lima hari atau enam hari gitu kan Nah Itu ada acara rapat Jadi rumahnya Rumahnya Kepala dusun aku Jadi rumahnya Kepala dusun aku Itu tuh kayak Jadi itu tuh rumah Sampingnya tuh bener-bener rumah kosong Gak ada yang nempatin Sampai banyak kerumputnya gitu Terus sampingnya lagi tuh rumah Joglu Bukan rumah Joglu sih Kayak Apa ya Kayak tempat Kayak tempat perkumpulan gitu Cuman bentuknya kayak Joglu gitu Dan sering dibuat acara Dan pas malem itu waktu aku Aku udah capek nama ini Jalan ke tempat rapat itu Aku tuh kayak ngeliat Sosok nenek Wajinya tuh bersih Gitu Dia tuh senyum gitu Karena aku Dan bener-bener senyum Kayak gitu Cuman aku mikirnya Ah itu paling orang biasa ya Kayak gitu Nah Aku baru Cerita ke temen aku Waktu aku pulang Dari rapat itu Karena bener-bener itu aku kayak Kayaknya aku gak bisa diyimpan sendiri Pengalaman aku Gitu 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 Ngeliat nenek-nenek loh Hantu loh itu Di desa Lu juga pasti takut Gue mencerita aja Ada nenek-nenek Lu epoh Lu bener-bener batin Kenal kagak Dikebukin engga lu bentuk nenek-nenek Batin sama dia Kalo lu main hantu, langsung kan lo ceritain Siapa ya, ada nenek, liat ga lu ga ngeliat, oh setan tuh Oh langsung Ini ga abatin, setan tapi buka setan Udah tuh aku cerita, 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 bener-bener cerita Salam temen-temen aku, kayak gitu, temen-temen komok aku Terus tuh mereka kayak, ih serius, serius, iya beneran, serius deh, sumpah Aku bilang kayak gitu kan Tapi pada ga percaya gitu, kecuali temen aku yang indigo satu itu kan Dia tuh kayak, yaudah percaya aja gitu ya Karena emang, apa ya namanya, tiap orang tuh emang ga Banyak yang ga sensitif, banyak yang ga bisa ngerasain Tetapi, terkadang di saat-saat waktu tertentu Itu emang kayak, kata temenku tuh emang bisa ngeliat gitu loh Lalu singkat cerita, waktu itu Singkat cerita, omongan gue ini banyak Cabar Kesel gue Sabar Dua cerita Sabar, sabar Jadi aku udah akhir-akhir KKN itu aku terbanget Itu ada pensi di tanggal Penta Seni gitu Itu Agustusan waktu itu Di tanggal 26 Agustus 2017 Oke Kenapa sih orang-orang ga better point, really? Ga ngerti Harus ada perintilan-perintilan Sumpah ya, sumpah ini ga bisa keplay, ini aku nutupin namanya Sumpah ini ga bisa keplay woy Kayak mau udah pingsan, nafas, kesemutan seluruh badan Nah akhirnya aku dibawa ke puskesmas disitu Dibawa ke puskesmas Katanya di dalam perjalanan Ketika aku dibawa ke puskesmas Pake mobil gitu kan Entah mobil tetangga Atau mobilnya Kepang adus Aku lupa Pokoknya itu aku dibawa pake mobil Katanya di jalan itu kita nabrak sesuatu gitu Dan nyenggol spion Belum udah rusak spionnya Kayak Kacanya tuh jatuh gitu loh Gatuh Dan Kamu tau apa yang terjadi? Ga ada sama sekali Yang nyentuh spion aku Spion mobil yang membawa aku itu Ga ada nyentuh apapun Kayak Ya udah Kesamber aja Ga ngerti kesamber apa Makanya tuh Makanya yang membawa aku Temenku sama aku Yang membawa aku tuh Kayak heran Kenapa kok bisa Jatuh sendiri Kacanya Kayak gitu Oh Jadi nih pokoknya dia Sakit Dibawa Nabila nagrak Tapi ga reka Sampai puskesmas Aku diperiksa Kayak gitu Katanya tuh aku tuh ga kenapa-napa Kayak cuman Mungkin ngecapehan gitu kan Cuman 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 kembali dulu aku tuh Kayak ga percaya gitu loh Akhirnya dia bawa orang pintar Ya orang pintar Dan aku Dan aku Dan aku ga ngerti Aku bener-bener ga ngerti Aku tuh Disuruh Lepas semua Riasan aku Jadi kau Antin Cincin Gelang Kayak gitu Kok ya semuanya harus dilepas Aku lah tau kenapa Kenapa Aku disuruh buat Lepas itu semua Kayak ada yang aneh ga sih Jadi soalnya Lu ada penjelasan Dari mereka semua Termasuk temen-temen aku tuh Masih pada Kau nungguin penjelasan lu Kau nungguin penjelasan lu Kau nungguin penjelasan lu Aku tunggu aku di puska semacam Masuk opala dusun Dan Orang pintarnya itu Dan disitu Kata temen aku Lel Kamu tau ga Kamu kenapa bisa pingsan segala macem Kamu itu sebenernya Kemasukan Cuma karena imanmu Insyaallah kuat Masukin kamu Jadi cara ngomongnya aja Bukan bocah iman beth ya Bocah eksem tau ga lu Bocah tampil Iya ga Sabar Sabar Bocah tampil Bocah kayak Itu dan Gua tuh tau banget Nantai Kalau ngomong cerita biasa aja Sabar Anak lebat Canda Canda Kamu gitu Kalau kamu udah dikemasukan Katanya ya ga tau apa yang terjadi Kayak gitu Alhamdulillahnya aku Cuman kayak Di Apa Kayak cuman Kayak cuman Cuman diikutin aja Belum dimasukin Gitu Gua dipanggil Lihat fotonya dulu Gak usah di dalam dulu Lihat fotonya Biar gua lebih nikmat Memenji dia Aku adalah Ciri-cirinya Ya itu Nenek Nenek Pake baju putih Pake Gak tau pake jawab pangkap Pokoknya dia itu Intinya pengen ngikutin aku Kayak gitu Lu percaya ga? Yang gua peragain tuh beneran Kayak Jika ingin ngomong dia Coba Coba Surprising lagi Itu adalah Sosok yang Dan aku lihat Waktu dicuk lu Aku tuh kayak Oh my god Berarti bener dulu Kayak Ini enak Udah ngering dia Makan Oh iya iya Jadi lu percaya ga? Kalo real ga nya Gua ga peduli Tapi Dari cara ngomongnya Gua ga suka Gua ga suka Kepribadiannya Gua ga suka Lu belum pernah ketemu Gila gapulau sama dia I don't mind I dont mind Itu hape siapa? Gua Itu hape ini iya Coba liat kren Ini yang tadi nih Ini lu kepencet Jadi Oke Jadi intinya Dia... dia capek Dia iu Dia itu Kayak cerita kakakian aja Ayo aku pernah ketemu kamu Kangen banget Hengeng banget ngobrol lo Ngobrol sih Ngobrol hahaha kangen banget kali ini yuk aneh sama kamu boongin gak peduli dia enak kacau peduli gak apa dia? peduli? peduli lo gue kalo gak peduli gue gak dengerin sampe abis ini gue dengerin sampe abis lo apa tanggapan lo? gue gak kuat gue gak bisa mohon kek tolong anjrit lu gak bisa dengerin curhatan panjang-panjang ya? gue bisa dengerin curhat yang masuk akal pril tapi mungkin ini bener kakak N yang masuk akal yang penting gitu lu tau curhat gak? pril, kak aku kemarin gini ini mendiagnosa anak akal sendiri ini lu keserupan ngeliat orang keserupan ngeliat lu gak keserupan, lu gak ditampakin lu gak dicolek bener gak? bener gak? lu ngeliat orang keserupan dan lu gak tahan kapan nyimpen itu sendiri pih lo bener gak gue? ini lagi, KKN tibang kerab aja lu cerita ke pei ketempelan lu ceritain disini lu ini tuh konsumsi publik tau gak? ini harus yang berisi ada pesan moralnya kayak gitu timbang kerab ketempelan ada loh pesan moralnya oke, apa? pesan moralnya harus beriman jadi dia gak keserupan dia cuma ketempelan doang real mana ada orang beriman mengaku idenya beriman dia bilang dirinya beriman gak bisa gue orangnya gak bisa sama hal yang aneh sama, 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 sama lu udah terlalu banyak ngebaca pertanyaan-pertanyaan lu tau gak? mereka pada gak bisa tuh aku gak bisa, gak tau mau cerita ke siapa aku terlalu ngebatin disini lu ngebatin dengerin juratan-juratan orang ya ya kalo menurut aku itu gue serem sih menurut gue hahaha serem dia gini oh di bagian spion enggak karena lu bayangin deh lu KKN di satu desa terus tiba-tiba lu ngeliat nenek-nenek iya, surprisingly senyumin lu terus lu tiba-tiba sakit abis itu lu mau dibawa ke puskus emas mobil lu nabrak tapi gak ada yang ditabrak terus pas dipuskus emas lu disuruh pretelin perhiasan lu abis itu ternyata lu ditempelin sama nenek-nenek senyumin lu serem tau serem sih tapi lu tuh ngemas ceritanya bagus kalo gua ngemas ceritanya ya dia ngemasnya tuh gak enak ngemasnya tuh ngemas kepanjangan banget hahaha jadi mendingan gua yang dengerin, gua yang rangkum lu baru respon gua tuh tetepin kayak gini gua pengen tau lu setahan apa kalo gua mah emang ini kerjaan gua lu tahan tuh gua dengerin mereka semua curhat lu gak takut gua karena gua emang seneng aja gitu oke, gua akan mencoba untuk senang coba lu ini udah terakhir nenek udah terakhir nenek udah mencet lagi aku cerita disini soal pengalaman kalau ada yang aku rasanya lebih kecil lebih kecil tapi ini bener-bener kayak nyata bahkan sampe sekarang aku masih inget kejadian itu padahal udah kayak bertahun-tahun aku lupa diunur enam apa tujuh tahun gitu aku merasakan gitu kan kamar aku sama WC aku tuh sebelahan kan nah aku disitu posisinya pas banget tidur sembilan nah aku kawasan waktu itu ngejam beres banget duduk kayak sawot-sawotan gitu Kak apa? aku tidur tapi kayak orang ketakutan gitu berunduk-berunduk sawot-sawotan oh lu bangun tapi kayak jangung-jangung ya gua ngerti, gua ngerti aku pernah kayak gitu maksud gua pernah kayak gitu ya ketakutan biasa ngertinya sih tapi dia lagi cerita aja itu gua yakin banyak banget orang yang pernah kayak gitu ngerti sih lu lagi geluduk terus lu kayak takut gak lu gak geluduk? bedrip maksudnya lagi pano kayak orang takut gimana sih ya ngerti ada yang ngetok gitu aku terus ada yang ngetok? tapi posisinya aku merang gara-gara aku ketakutan ada yang ngetok terus kayak pintu kebuka akhir-akhir aku disitu kayak bangun tapi bangun mata aku kayak masih kecil gitu tapi masih kecil kakak tau kan kayak orang-orang ngintip tuh gimana yaudah udah merti aku ngeliat kayak di belakang pintu kayak soul swap warna ungu aku tau kan Patrick yang ini Spongebob kayak Spongebob itu yang gitu kan kayak segitiga tapi warnanya ungu gede gak lama aku liatin tapi aku liatin tapi aku liatin hantu kayak Patrick oke hujan terus lu melek ada Patrick oke so far gue masih bisa gue masih bisa sabar tapi aku liatin aku liatinnya kayak orang-orang liatin orang-orang aja kayak terus gak ngerti liatin lah berapa lah ternyata setelah lu sadar lu se-ending ternyata berarti lama kayak mungkin bosan kali dari dinakunya gitu kayak nanti dia dia kan gak ngapain juga sih lu liatin battery gak jelas gitu oh dia dim doang terpandang dia apa-apain gak ngantuk aku akhirnya kayak udah aku tinggal tidur gitu tapi bentuknya kayak kayak ini serius? serius kayak ada yang bangun bangun akhirnya aku bangun kan oh suara anak ngetiuk di belakang oke lu tidur lu nih gua gak tau yang hubungannya kamar lu di samping WC apa sama lu ngeliat Patrick disitu kayak lu tuh gak pernah cerita kamar lu di samping WC ngerti gak? lu panjang-panjang indurasi oke gua ngerti lu tidur pas lu duduk gua ngerti tuh takut pengen melek tapi malas kayak takut ngeliat eh pas lu melek beneran ada Patrick udah tuh Patrick lu tatap-tatapan lama-lamaan gak kuat kan lu akhirnya lu tidur lu tinggal tidur Patricknya ngediminu dikacangin oke pas aku bangun tuh dia kayak udah di depan aku kak jadi di depan lho dia terus diam aja berdiri diam terus kayak aku ngertiin gitu ngertiin aku kayak mau ngomong siapa tapi dia bangun gak mau ngapa gak ngejawab juga terus gak lama dari aku tanya siapa dia gak jawab dia kayak ngomong balik ke aku tidur lagi aja iya dia gitu tapi bahasa dia tuh kayak dia ngomong yang gue tau gak berbicam gak kumat kami tentang orang ngomong tuh ngomong tuh iya iya ngerti iya ngerti iya ngerti aku kedengeran dia ngomong sumpahnya dari tadi tuh aku ngerasa netizen lu tuh kayak ngadepin orang gak waras tau gak lu ngerti ga lu kayak dia beranggapan lu tuh lebih bodoh daripada mereka penjelasannya tuh berlebih ngerti ga lu kalo gue tuh cerita story point jebret kalo netizen lu tuh kayak kak gini lu ngerti ga sih jadi gini 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 kayak dia tuh ngeremehin lu banget tau gak lu gue tuh kese** netizen gak ini gara-gara dia bilang hantunya kayak Patrick jadi pas dia bilang hantunya ngomong sama dia gue bayangin di Patrick yang ngomong emang gue juga ngomongin Patrick kok iya gimana dong tapi kan jadi gak serem biarin deh urusan si Patrick abis dia ngomong kayak gitu aku langsung tidur gak tau kayak tidur aja sampe pagi bangun terus tetep ada Patrick terus pas aku bangun tuh pintu bener-bener kebuka aku gak ngerti itu emang udah ada orang yang masuk orang tua aku udah masuk atau belum tapi kayak bener-bener kebuka tapi gue bukanya tuh kayak sedikit gitu kayak bakasih yang Patrick gitu ya ini gak buka ngablak banget ya gue coba ngertiin lu nih gue coba untuk percaya kayak gini tuh aku gak pernah tahu yang lebih tidur sendirian pasti ayo temen-temen aku tidur kayak gitu jadi kayak habis gak ada yang temenin gak boleh sendirian kalo tidur sendirian ya dalam artinya was-was jangan sampe jangan sampe kayak gitu sumpah gak ngerti karena hal kecil kayak gitu sampe sekarang masih kebawa kalo kecil ya gak bakalan kebawa sampe sekarang lah enggak ini mungkin ceritanya ya serem kalo dia gak ngejelasin hantunya kayak Patrick sumpah gue jadi ngebayangin Patrick woy iya ungu segitiga ungu segitiga yaudah ungu segitiga udah lupakan Patrick hapus Patrick dari perbincangan ini ungu segitiga ungu jadi co jadi sosoknya ungu segitiga segitiga terus gitu ungu segitiga apa ya ungu segitiga gua minta malam sebuah pri utang yang minta malam gua minta maaf ya kayaknya gua orang yang buruk banget deh gua orang yang gua akuin tapi dengan umur segitiga gua gak bisa bantu gua nyerah umur segitiga apaan ngomong tidur aja lagi untung gak di pekep gudain pih eh langsung gua jatuh lagi sama lo well udah selesai nih PRnya udah respon lu apa nih ada di program dengarkan curhat ku ini program gua yang udah ranik loh respon lu apa kayaknya setelah ini gua bakal jadi Patrick gua gak tau lu bisa gak? lu bisa gak dengerin curhatan netizen yang panjang-panjang kayak gue gak bisa gua depresi lu gak bisa ya dan tau lu percaya lu liat gua gak? gua depresi bener kan? iya lu depresi loh Keanu abis dari program kita langsung depresi loh gua paling gak bisa ngadepin hal-hal ribet hal-hal menyapein hal-hal goblok hal gak masuk akal bagi gua yang tadi lu lontarkan itu hal yang receh dan lu lebay-lebayu ngerti gak? karena iya ya karena cerita horror sih ya soalnya nah satu yang paling bagus tuh yang anak-anak di luar nikah lu kalo gak dengerin curhatan gua yang kemarin sesi kemarin itu pusing sih lu gak akan stress jadi abis sama suaminya itu gua lebih suka kayak gitu gua lebih suka kayak gitu gua lebih suka kayak gitu daripada nanggulantin orang keserupan lu gak kuat cerita daripada lu nih pegawal dimane? kenapa mental lu pada cupu banget? intinya adalah walaupun keanu itu ya ngomongnya begitu tapi dia tuh sebenernya baik dia tuh intinya mental kita tuh gak boleh cupu bener gak sih? iya lu tuh harus harganya diri lu lah bener harganya diri lu masa ngeliat orang keserupan mempendem sampe depresi? gak usah ya bang gak masuk apa lu sampe nyampein diri lu kalo lu ngeliat orang keserupan lu gimana? ya cerita mah tadi orang keserupan temen gua jadi ada orang keserupan di sekolah gua gila lagian goblek banget warnanya dipotong ini gak depresi mandi kepikiran ampe ganti keprili ampe ngembira voice bisik-bisik kan ada gangguan lu semua periksa psikolog deh something definitely wrong with you guys oke dia ini versi ininya ya kalo gue gue nih versi jadinya gue soalnya gak gak tell me i'm wrong iya iya lu bener juga tell me i'm wrong iya lu bener juga bener kok ada asalannya gak? dari setiap pembantaan gua gak ada emang gak ada kalo misalnya lu keser sama penjelasan gua ya karena lu gak suka gua bant** karena lu ngerasa keanehan dan kegilaan lu bener dan kalo gak gua giniin lu bahkan gila dan aneh selama-lama iya sabar 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 intinya adalah kita gak boleh mendem cerita apalagi kalo ceritanya itu lu sebenernya tadi juga gua suka tuh yang dikatain hitem oh itu gak boleh lu gak apa-apa maksudnya dia curhat bener dong iya dia mengalami sesuatu dia dikata-katain iya sampe dikatain orang tuanya lah body shaming itu soal issue juga loh di Indonesia banyak lu yang ngata-ngatain orang gak mikir nah itu gak apa-apa lu ceritain gua dikatain hitem sampe lu aja hitem apalagi keluarga lu parah akan ada solusi untuk itu untuk apa tekanan yang lu alami dan tadi dan tadi reaksi respon lu udah gak usah ditemenin tu orang gitu kan iya dan kalo cowok yang matanya itu biasa suka nah sama yang sisanya aneh-aneh sadar deh sadar please gua minta maaf gua minta maaf gua minta ampun dan sampe gua udah gak minta maaf lu gua kebukin gua cari lu gua mandiin biar sadar lu intinya adalah dengarkan ceritku kali ini lebih fun gua ketawa mulu ini kurang iya waras gua ketawa-ketawa mulu woy kayak ada Keanu disini aku gak bisa berhenti ketawa ya dengan curhatan kalian aku serius beneran serius tapi ngeliat tapi ngeliat ekspresi lu gua ketawa serius iya lu bisa serius tadi gua tuh mencoba serius tapi pertanyaannya tuh nampol gitu berarti gak lu ga jelas berarti gak iya iya sebenernya lu bisa serius tadi lu serius sampe bikin gua nangis gila jadi intinya adalah terima kasih udah curhat kali ini jelas jelas kayak surprisingly jelas oke pokoknya intinya thank you udah curhat kecil atau gede masalah kalian kadarnya orang beda-beda mungkin menurut kalian itu emang gede ya mungkin menurut kalian ngeliat orang pesurban dan gak bisa cerita itu gede pokoknya gua hargain itu kalo ada orang-orang beda-beda iya doang orang beda-beda ya gua hargain intinya adalah jangan pernah mendidam suhatan gua hargain gua hargain iya lu jangan gua gak terima lu sampe kapan lu gua gak terima lu cerita lu nyanyi orang pesurban lu buang-buang waktu b**** sampe gak KN gua gak terima sama lu gua cari lu gua tempelin lu intinya adalah jadi orang tuh yang kuat gak boleh menganggap diri kita itu jelek atau apa karena cantik itu relatif semua semua Tuhan itu nyiptain kita punya kelebihan masing-masing dan kalo misalnya iman kita kuat kita tidak akan pernah ngeliat nenek-nenek senyum ya bener banget gak intinya jangan takut buktinya temen lu aja yang peduli cuma temen luang indigo temen luang indigo apa buktinya dia indigo dia cuma mengalirin kegilaan lu karena bisa bayangin aneh banget gak tuh indigo intinya gak usah takut sama hantu udah iya gak sih takut wajar real oke takut wajar takut wajar takut wajar tapi oke takut wajar tapi tapi yang takutan lu ini aneh ngerti gak sih gua juga takut lu taruh deh taruh gua di kuburan sendirian stress gua iya sih stress gua ya tapi lu apaan sih lu kenapa gak sabar ngerti gak sih kesan muta intinya berdasarkan lu difetelin eh gak gitu gua hargain iya 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 boong intinya boleh takut tapi jangan takut berlebihan dan jangan merasa ke ancam karena kita itu masih punya Tuhan jangan merasa kacem karena itu Patrick itu Patrick lu kenal dia lu paling tau konsep itu lu paling kenal dia siapa dan lu masih teroma sampe sekarang lu kemana aja masa lu gak tau Patrick sih lu gak percaya sama Patrick lu udah hilang udah lost trust tuh sama dia iya iya pokoknya intinya selamat kalian ketawa-ketawa yang hari ini antara ketawa nendam setiap nanya sama lu iya 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 nah ini dengerkan curhat gua kayak ini emang bervariatif kan Biasanya gua yang serios sampe konten tuh kayak dark banget gitu ini juga dark banget loh mental illness banget ini iya kan lu yang jadi mental illness jadi karir-karir di program ini iya 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 tanggapan gua setan tại program ini dengan dengarkan curhatku bukan mulut gue dengarkan curhatku itu bagus banget kalo netizen-nya memanfaatkan karena Prilly tuh orangnya baik banget Prilly tuh orangnya open mind it dia tuh orangnya waras Prilly orangnya tau apa yang harus dijawab ngerti ga lo? dia orangnya ngejaga perasaan lo kalo gue tuh engga gue ga ngejaga perasaan lo gue jawab apa yang menurut gue bener ngerti ga? lo nih udah beruntung nih dapet apa? penasehat kaya dia lo tanya tuh perayal ga penting lo pikir lo siapa ya? ini Prilly sumpah lo ini tak kabur, mampus lo cerita Patrick ini tuh wadah yang sangat bagus loh bagus ya? maksudnya ga lo buat sharing, nama lo di sensor kalo lo kan lo sebut tuh nama itu kan Qn-nya doang walaupun elang itu ya, bisa dalam kayak gitu terus udah kayak gitu ya bagi gue Prilly terlalu terlalu berharga untuk lo giniin oke ngerti ga sih? oke, makasih, makasih dan netizennya juga cuma ngejelasin perkara tidur ketakutannya sih berulang-ulang lo nganggap dia bodoh ngerti ga? itu tau lo jawab sekali Prilly ngerti paham, mampus, tau lo terima kasih lu ga terima lo begitu oh iya, makasih makasih, makasih lu udah ga maibai ini bagus banget programnya bagus banget oh wow semoga besok-besok yang nanya lebih berkualitas lebih bener-bener punya bermasalah ya bener-bener masalah yang ga bisa ngungkapin lu harus cerita lu ngerti kan? ga ngerti karena udah beda mindsetnya perkara bocah gua cari kata yang hitam kesel banget gua oke terima kasih Keanu atas tanggapannya next time oke, kita akan menangani kasus-kasus lebih serius terima kasih ah gua dikerbakan, tem ah ga apa? ga apa? ga apa? ah ah hahahaha hahahaha hahahahahaha ahah